Selamat malam teman-teman, sekarang kita masih berada di Gunung Kidul dan sekarang kita berada di semacam jalan pedestrian dan pedestriannya itu disini mirip sekali dengan yang ada di Jogja mirip seperti dengan Malioboro cuy jalannya cukup panjang, lebar kemudian ada banyak sekali lampu dari ujung sana sampai ujung sana belakang sana nanti dan kita akan berjalan melalui jalan pedestrian ini ke belakang sana teman-teman ke depan sana mungkin ya kalau saya menghadap sana dan disini ada pokestop, kita akan spin dulu pokestop ada di perumahan Moskiew Ijo oke mid lah mid dan sekarang kita sudah jalan cuy jadi jalanan ini itu panjangnya kurang lebih adalah 750 meter kemudian nanti kita di depan sana kita akan sampai di bundaran Siono warga Gunung Kidul sekarang memiliki ikon baru cuy beberapa bulan lalu itu dibangun namanya itu adalah Tugu Tobong Gamping itu sebelumnya disini tuh ada Bapak Gendang Pak ya kalau tidak salah dan sekalian cuy kita akan spin-spin disini ya KPP pertama Wonosari oke dapet gift ini bakalan dapet banyak sih disini ada game dan dikuasai tim biru spin dulu disini kok tidak bisa ditambah ya bentar cuy oke cuy saya relok ternyata game-nya disini tidak bisa dimasukin saya tidak tahu kenapa disini oh geblek karena saya yang sudah menguasainya geblek saya malah lupa kalau ini Pokemon saya cuy jadi di Masjid Al-Liandoh 2 ini tadi saya sudah apa namanya hajar ya game-nya disini jadi ya saya lupa jadi di depan yang kita akan tuju itu depan sana nanti wah anjir ada Staryu tangkap Staryu dulu cuy ini saya ini weh bukan saya ini cuy oke 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 jadi di depan sana nanti kan ada Tugu Tobong Gamping awalnya itu digunakan patung penggendang kemudian ternyata dari patung tersebut ada filosofisnya cuy jadi patung bapak penggendang itu diambil kemudian dibangun disitu berdasarkan dulunya itu di Kabupaten Gunung Kidul setiap ada acara seperti ada reok ada acara apapun gitu lah tarian-tarian itu biasanya diiringi oleh musik gendang kemudian beberapa waktu lalu setelah dirembuk lagi dan diputuskan di Kapaniwon Playaan ini di Bundaran Siono itu patungnya diganti menjadi Tugu Tobong Gamping karena Gunung Kidul ini kan dulunya terkenal sekali dengan batu kapur ya batu gamping nah originnya itu dari situ kemudian dibangun lah di Bundaran Siono ini Tugu Tobong dan sudah berada di depan sih itu Tugu Tobongnya cuy disini sepi Pokemon cuy dan sepi game dan sepi Pokestop juga tapi disini sangat nyaman sekali ya wanya kalem di depan kita sekarang adalah Tugu Tobong Gamping luar biasa cuy dan disini ada Pokestop BPG DIY Waterfountain kita spin dulu aja cuy oh ini ada tulisannya sang penabuh kendang handal tak akan lelah untuk menabuh kendang oh ini foto yang dulu cuy ternyata seperti ini foto yang dulu dan sekarang sudah digantikan oleh Tugu Tobong Gamping kalau kamu ikut perjalanan dari awal tadi cuy selama sekitar 700 sampai dengan 800 meter jalan itu jelas sekali ya untuk jalan pedestriannya itu sangat layak sekali untuk dijadikan rute dan kemungkinan besar kalau disini jadi rute itu akan menjadi rute terbaik di Kabupaten Gunung Kidulini cuy ada di daerah Pelayan semacam menghubungkan daerah Kapanewon Pelayan ke kotanya Ponosari Kapanewon Pelayan